Aksi ledkol petir bikin 30 anggota OPM membelot, satu anggota dipaksa sembunyi di hutan. Kurun waktu satu bulan, Satgas Batalion Infantri 133 Yudha Sakti bikin 30 anggota OPM membelot. Tak main-main, satu dari mereka punya karir mengerikan selama bersama OPM. Sebenarnya ada satu anggota lagi yang hampir membelot. Namun keburu lari ketakutan hingga ini sembunyi di hutan. Mengutip Kampasatkom, 29 orang mantan OPM sudah mengucapkan sumpah ikrar setia kepada NKRI. Mereka melakukan itu di halaman pos Aibasa Satgas Yudha Sakti 133 YS, Kampung Aibasa, Distrik Aifat Timur Tegak, Kabupaten Maipan, Papua Baradaya, pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Kampasatgas Yudha Sakti 133 YS Kapten Jaminardo Sinaga menyampaikan, awalnya tim patroli Satgas Yudha Sakti 133 YS menemukan barang bukti berupa dokumen. Isi dokumen itu adalah catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya. Catatan tersebut itu bukan di sebarubah tidak berpegudi di Kampung Aitrem, Distrik Aifat Timur, Baibad. Setelah dibintai keterangan, mereka bergaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM wilayah Sorong Raya karena mereka kerap mendapat intimidasi dari pentolong-pentolong OPM. Salah satu menton OPM, Felix Womair, 30 tahun mengatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolong-pentolong OPM. Sekitar satu bulan sebelumnya, seorang anggota penting di lingkungan OPM terlebih dahulu memutuskan membelot ke NKRI. Dia adalah setam same yang menyerahkan diri di Kampung Kesar, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maipan, Papua Baradaya, Rabu. 24 April 2024 Melansin dari tribunyos.com, setam terlibat dalam penyerangan pos Ramil Kiswa, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maipan, Papua Baradaya, terjadi pada 2 September 2021. Empat pelajarnya tadi ada dinyatakan gugur akibat penyerangan itu. Kemanaan Satuan Tugas Batalion Infateri 133 Yuda Sakti, Latkal Petir Andika Ganesak, kala itu mengatakan, Seorang anggota OPM lagi yang hendak menyerahkan diri. Namun, anggota bernama Simon Fatemte memutuskan melarikan diri. Yang menyebut setam dan Simon merupakan anggota OPM kelompok kolia tapudi. Menurut Latkal Petir, Simon takut begitu melihat pasukan dan belum siap menyerahkan diri. Karena dipantau berbagai hal buruk yang kebukinan dialami sehingga memilih melarikan diri kembali ke hutan untuk bersemunya dari pasukan Satgas Janif 133 YS. Padahal kami justru ingin berhenggul kembali untuk kembali ke NKRI Katalik Kolpotera. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.